Hari kesiap siagaan bencana nasional atau HKBN yang diperingati setiap tanggal 26 April menjadi momentum untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana alam di tanah air. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Suharyanto pada puncak peringatan HKBN di Padang, Sumatera Barat pada Jumat 26 April. Suharyanto mengatakan Indonesia dalam wilayah cincin api pasifik dengan ragam bencana alam yang berpotensi terjadi sepanjang tahun. Oleh karena itu, peringatan hari kesiap siagaan kebencanaan nasional HKBN penting dilakukan sebagai langkah menguatkan mitigasi bencana alam di tengah masyarakat. Meski hasil penguatan mitigasi tidak langsung terasa, namun ia optimistis penguatan mitigasi bencana yang rutin digelar sejak 2017 secara perlahan mulai menampakkan hasil. Di 2023 pada saat terjadi banjir di berbagai wilayah Indonesia, BNPB, BBD mencatatkan penurunan korban. Di 2022 itu ada 5 juta lebih, di 2023 4 juta lebih. Berarti ada hasilnya kita memperingati, kita memelihara, kita meningkatkan kesiapan dan kesiap siagaan itu. Sebagai tuan rumah puncak peringatan HKBN 2024, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah mengatakan gempa besar yang terjadi 15 tahun lalu telah menyadarkan banyak pihak di Sumatera Barat bahwa provinsi ini belum sepenuhnya siap mengantisipasi dan merespon bencana. Terlebih, saat ini ingatan masyarakat akan bencana yang pernah terjadi secara perlahan mulai dilupakan. Latihan evakuasi saat bencana sudah jarang kita lakukan dan hampir tidak ada lagi kita lihat rambu-rambu petunjuk evakuasi. Itu adalah contoh beberapa hal yang mendasar yang pada hari ini sudah mulai agak kita lupakan. Inilah tantangan kita yang terbesar bagaimana bius bencana itu melekat secara masif dalam ingatan kita agar kita selalu mempersiapkan diri dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan bencana tersebut terjadi lagi. Peringatan Hari Kesiap Siagaan Bencana Nasional 2024 ini dinilai Mahyaldi menjadi momentum untuk kembali mengajak dan mengingatkan masyarakat agar terus waspada terhadap segala bentuk potensi bencana alam. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Vandi Yogari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.